...mengadakan nonsing air berjalan 24 jam di beberapa tempat, di beberapa kelurahan di Kabupaten Cahe. Dan dalam arti, pencegikan kita ini ke lapangan ini, pencegikan apakah betul-betul sudah jalan yang 24 jam itu. Ternyata betul berjalan 24 jam. Ini ada sekitar 1.620 pelanggan yang telah 24 jam. Bukan berarti yang tidak 24 jam itu tidak jalan, itu juga tetap jalan, tapi mungkin dua hari sekali secara bergantian. Tapi bukan tidak ada air, air tetap ada. Dan kita berusaha untuk dalam waktu kedepannya juga, kita berusaha supaya semua di Ketamatan Kabupaten Cahe semuanya berjalan dengan 24 jam. Target kita ke depannya supaya semuanya nanti 24 jam gitu. Dan walaupun sudah begitu, kami sudah mengucapkan banyak terima kasih juga kepada BDAM yang pernah berusaha keras. Yang mana selama ini puluhan tahun, 30 tahun mungkinnya air berjalan sangat sulit sekali. Tapi sekarang walaupun dia secara bergantian berjalan, tapi air itu sudah masuk ke rumah pelanggan semuanya secara bergantian. Selain daripada yang 24 jam ini. Kepada pelanggan-pelanggan kami, terutama yang sudah 24 jam, agar tetaplah memperhatikan airnya itu. Jangan ada yang berjalan terus-menerus gitu, walaupun tidak dipakai. Pakailah secukupnya supaya yang lainnya juga kebagian gitu. Dan yang kedua, kepada pelanggan kami yang secara bergantian mendapatkan air, sabar dulu. Kita sedang berusaha untuk bagaimana usaha kita untuk bisa berjalan 24 jam. Kepada pelanggan-pelanggan kami, semuanya di Kabancahe khususnya, agar kalau ada masalah air di rumahnya yang tidak berjalan, ataupun mungkin macet, atau bagaimana, dia wajib melapor ke kantor BDAM. Dan nomor telepon yang sudah kami sebutkan, nomornya 0811 679-1990. John Law Tribune X Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.